Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa lagi dengan saya, Fauzi Thea, di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan izginya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya kembali berada di Jembatan Tekaluar atau Jembatan Arsen, Desa Tekaluar, Kecematan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sebelah timur sekitar 800 meter dari Jembatan ini, terlihat stasiun kereta cepat dikeluar begitu megah. Stasiun ini sedang terus dilakukan percepatan pembangunannya. Menjelang akan dilakukannya uji dinamis. Trinset KCEC 400 AF dari stasiun ini. Beberapa orang terlihat sedang melakukan aktivitas di atas atap peron dan di atas atap bangunan utama. Ini penampakan stasiun kereta cepat dikeluar dari sisi sebelah barat, bagian selatan, atau tepatnya di kampung Cipani Leman. Stasiun tekeluar terlihat cantik dengan latar belakang Gunung Manglayang yang begitu anggun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peron bagian barat terlihat sudah cantik bercat putih. Dan sebelah selatan juga terlihat gedung kontrol sudah bercat putih di atas dan di bawah berwarna gelap. Dan terlihat sudah berdiri tower yang akan digunakan untuk komunikasi dan persinyalan dengan menggunakan teknologi Global System Mobile Rail GSM-R. sebelah timurnya lagi gedung utama juga terlihat rangka-rangka besi atap sudah terlihat hampir selesai dan terlihat cantik dengan profil yang berkelong-kelong. Ini penampakan gedung utama stasiun tekeluar dari sisi sebelah timur bagian selatan. Nampak gedung yang begitu megah dengan profil yang meliuk-liuk sehingga menambah cantiknya gedung utama stasiun tekeluar ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peron sebelah timur terlihat sudah rapih, sudah bersih, bercat putih seperti di sebelah barat. Dan sisi selatannya di gedung utama stasiun tekeluar, nampak masih ada beberapa orang sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Area peron terlihat juga sudah rapih, kabar-kabar dan aksesoris overhead katenari sistem OCS sudah terpasang di area itu. Dan juga nampaknya sudah banyak material keramik untuk siap dipasang di lantai peron. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat, itulah kegiatan saya di siang hari ini, hari Rabu 26 Oktober 2022. Melihat progres pembangunan stasiun kereta cepat tekeluar. Menjelang akan dilakukannya uji dinamis train set kereta cepat KCEC 400 AF. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.